Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 1020-1022, berdengung. Ketika Lin Yan mengaktifkan tokennya, suara mendengung tiba-tiba terdengar. Di depan Lin Yan, ruang berputar dan gerbang tau muncul. Sosok Lin Yan bergerak dan langsung melangkah ke pintu. Ledakan, ketika Lin Yan keluar dari pintu, semua yang ada di depannya tiba-tiba berubah. Tempat ini adalah kuil tau yang sebenarnya. Saat ini, kuil tau berbeda dari dulu. Tempat kemunculan Lin Yan berada di atas alun-alun kuil tau. Di alun-alun ini berdiri tiga buah pilar batu yang gagah, yaitu pilar batu halaman manusia, pilar batu halaman iblis, dan pilar batu halaman iblis, dan banyak nama yang tertulis di pilar batu tersebut. Ini adalah tiga daftar teratas. Di daftar orang, Lin Yan menatap dan segera menemukan namanya. Tapi melihat namanya, Lin Yan juga tersenyum pahit. Bab 1327. Ini adalah tempat terakhir yang sebenarnya. Ada angka di belakangnya, 0. Tempat pertama adalah Feng Ruin. Sekarang, angka di belakang nama Feng Ruin adalah 527. Lin Yan kemudian melihat daftar iblis dan daftar sihir, dan mengingat 50 nama teratas di benaknya. Kemudian dia menentukan arah dan bersiap untuk pergi ke rumah sakit manusia. Ketiga perguruan tinggi ini tidak sulit ditemukan. Bagaimanapun, yang satu mengandung energi iblis yang sangat kuat, dan yang lainnya berisi energi iblis yang kuat. Hanya gedung ketiga yang menjadi tempat rumah sakit manusia berada. Namun, halaman manusia terletak jauh di dalam hutan lebat kuno. Sosok Lin Yan bergerak menuju kedalaman ini. Pada saat ini, di pintu masuk halaman, para pembudidaya iblis lebih percaya diri dari biasanya, dan mereka tidak pergi selama hampir setengah hari. Banyak pembudidaya iblis bahkan mulai berlatih di pintu masuk halaman manusia seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Mereka melihat ini, wajah para pembudidaya di Akademi Manusia menjadi kental. Karena Lin Yan, banyak siswa di Akademi Manusia memilih mundur, dan beberapa meninggalkan Akademi Manusia untuk keluar melakukan tugas. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, pengepungan Akademi Iblis membuat mereka menderita penghinaan. Daripada melakukan ini, lebih baik pergi. Tapi di sini, masih ada ratusan siswa Akademi di sini. Pada saat ini, napas mereka menjadi cepat, dan kemarahan mereka melampaui kata-kata. Jika Lin Yan tidak keluar, para siswa Akademi Iblis ini seperti bajingan yang menolak mundur. Aduh! Di loteng, Lingkun menarik napas dalam-dalam dan tidak tahan lagi. Semuanya dimulai karena Lin Yan. Lin Yan direkrut olehnya, dan dia akhirnya muncul. Saat Lingkun muncul, banyak orang yang menatapnya. Penatua Lingkun, melihat orang ini, Lin Su, Lin Zhe, Kian Sang dan yang lainnya langsung menyapanya. Sedangkan siswa lainnya tidak berbicara bahkan terlihat kedinginan. Semua siswa mengetahui bahwa Lin Yan adalah murid Lingkun. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin ada orang yang bisa memandang Lingkun dengan baik. Namun Lingkun tidak mempermasalahkannya, bahkan banyak siswa yang direkrutnya meninggalkannya dan bergabung dengan sesepuh lainnya karena kejadian tersebut juga tidak menghentikannya. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing, dan tidak akan ada gunanya jika dia memaksa siswa tersebut untuk tetap tinggal. Saat ini, dia berjalan ke pintu halaman manusia, lalu melihat ke arah Sutun dan berkata, Lin Yan belum kembali. Bagaimana pengadilan manusia kita bisa berbohong tentang ini? Anda, pengadilan iblis, telah mengetahui hal ini selama ini beberapa hari terakhir, tetapi Anda dengan sengaja menantang Lin Yan. Mengapa Anda tidak menantang orang lain? Petik 2 Huh, aku tidak menyangka bahkan para tetua pengadilan manusia akan berbicara seperti ini. Cek, cek, sepertinya aku meremehkan ketebalan kulit umat manusia. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di Akademi Iblis. Ekspresi lingkun memadat, dan taoisme pihak lain sangat kuat. Dan saat sosoknya muncul, semua orang tahu bahwa tetua Akademi Iblis sebenarnya ada di sini. Melihat ke arah penatua Akademi Iblis, ekspresi semua orang bahkan lebih jelek. Saya khawatir Akademi Iblis bertekad untuk tidak turun dari panggung. Ketika penatua Akademi Iblis maju, Lingkun terdiam saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Semua orang kaget saat melihat kemunculan orang tersebut, entah itu Lin Su, Lin Zhe, Kian Sang atau Lingkun. Ada sedikit kegembiraan Lin yang juga mendarat di pintu masuk halaman. Dia melihat ke arah para pembudidaya Iblis di sini dan mengerutkan kening. Setan-setan ini memang luar biasa. Klan Iblis Burung Harimau, Klan Iblis Penyunaga, Klan Iblis Lingfeng, hanya dengan melihat mereka, Lin Yan mengenali asal muasal para pembudidaya Iblis ini. Semua orang yang hadir jelas lebih rendah dari Lin Yan. Pahami klan Iblis ribuan tahun yang lalu, Lin Yan pergi jauh ke alam Iblis dan membunuh klan Iblis di segala arah. Dia tahu secara mendalam bahwa latar belakang klan Iblis ini luar biasa, bahkan jika tidak dibandingkan dengan klan Iblis kuno, kemunculan monster-monster ini di Akademi Tao mungkin telah membawa tekanan besar bagi para siswa di Akademi, bukan? Elder Lingkun, Maafkan saya, saya terlambat setengah bulan dalam perjalanan. Lalu Lin Yan memandang Lingkun dan berkata, Kembalilah saja. Lingkun menghela nafas panjang. Dengan kembalinya Lin Yan, tekanan pada dirinya akan sangat berkurang. Apakah kamu Lin Yan? Melihat Lin Yan, Fenghua, Zhang Zhang dan yang lainnya langsung marah dan mengepalkan tangan mereka. Kamu telah menghilang begitu lama, apakah kamu masih berani untuk kembali? Orang lain berbicara, Hah, mendengarkan kata-kata seperti itu, Lin Yan mengerutkan kening. Apa yang terjadi dalam satu setengah bulan saya pergi? Lin Yan memandang Lin Su, Lin Zhe, dan Qian Zhang dan bertanya, Situasinya agak rumit, Tapi bagaimana kekuatanmu sekarang? Pada saat ini, Lin Zhe memandang Lin Yan dan bertanya, Kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Lin Yan berkata, Orang bernama Sutun itu telah mencoba menantangmu. Dia telah berteriak-teriak di pintu masuk rumah sakit rakyat selama sebulan. Mengatakan bahwa kamu takut padanya. Lin Zhe berkata lagi, Dia, Mendengar ini, Lin Yan menatap Sutun. Di bawah matanya, Lin Yan bisa melihat kekuatan Sutun dengan jelas. Dia sangat lemah, Beraninya dia menantangku. Lalu Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa katamu? Kata-kata Lin Yan tidak disembunyikan. Tidak hanya semua siswa di Akademi Manusia mendengarnya, Tetapi bahkan Sutun dan para pembudidaya klan iblis mendengarnya dengan jelas. Mereka juga sepenuhnya memahami bahwa pemuda di depan mereka adalah Lin Yan. Yan, Namun, Pemuda ini benar-benar mengatakan itu padanya ketika dia pertama kali muncul. Meskipun dia berada di peringkat ke-35 dalam daftar iblis, Bagaimana dia bisa disebut lemah oleh Lin Yan? Bertarunglah denganku. Aku ingin melihat apakah pemuda yang memusnahkan semua klan iblisku di dunia abadi sekuat legenda. Bukankah itu yang dilebih-lebihkan oleh sebagian orang? Petik dua tanda tanya, Menatap Lin Yan, Sutun berkata, Kamu belum memenuhi syarat. Jika aku benar, Kamu seharusnya berada di peringkat 35 dalam daftar iblis, kan? Jika kamu ingin melawanku, Setidaknya 10 siswa iblis teratas harus keluar. Menatap Sutun, Lin Yan berkata langsung, Huh, ini benar-benar konyol. Kamu tidak berani bertarung denganku, tapi kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, itu sangat konyol. Sutun dengan dingin mengejek, Oh, karena kamu ingin bertarung, aku dapat membantumu melawan beberapa gerakan. Mendengar kata-kata pihak lain, Ekspresi Lin Yan menjadi dingin. Mendengar ini, Para siswa di Akademi Iblis semuanya mencipir. Meskipun Sutun hanya berada di peringkat 35 di Akademi Iblis, Kekuatannya sama sekali tidak lemah. Selama Sutun mengambil tindakan, Dia pasti akan dikalahkan. Di halaman, Fenghua melirik Lin Yan dan segera berkata, Lin Yan, Jika Anda bukan lawannya, Saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil tindakan. Karena Anda telah bersembunyi selama lebih dari sebulan, Mengapa tidak? Teruslah bersembunyi. Jika kamu kalah hari ini, Wajah Akademi Manusia akan hilang. Benar, Lalu apa yang akan dikatakan Akademi Iblis? Seorang siswa di Akademi Manusia telah bersembunyi selama lebih dari sebulan, Dan hasilnya adalah itu. Setelah keluar, Dia masih bukan tandingan Akademi Iblis. Zhang Zhang juga berbicara, Dengan sedikit sarkasme dalam suaranya. Kata-kata ini juga membuat Lin Yan menatap mereka. Sepertinya citraku di rumah sakit ini tidak terlalu bagus. Lin Yan lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini tidak hanya buruk, Itu hanya. Lin Zhe menghela nafas, Tapi tidak mengatakannya sama sekali. Bagaimanapun, Itu karena provokasi sutun. Akibatnya, Semua siswa di Akademi Manusia dipermalukan. Banyak siswa di Akademi Manusia menghina Lin Yan berkali-kali setiap hari. Pada awalnya, Lin Su, Lin Zhe, Dan Kian Sang mampu menekan banyak orang. Namun kemudian, Ketika Feng Hua, Zhang Sang dan yang lainnya mulai menghinanya, Mereka pun tidak berdaya. Jika kamu bisa mengalahkannya, Sebaiknya kamu segera mengalahkannya. Pada saat ini, Lin Su memandang Lin Yan dan berkata, Lin Yan mengangguk, Tahu apa maksud Lin Su. Hal ini membuat Lin Yan memantapkan kekuatannya. Tapi Lin Su, Lin Zhe, Dan Kian Sang juga mengerutkan kening. Sutun ini tidak lemah. Dia adalah seorang praktisi alam pencerahan Dao, Dan dia memiliki perasaan Dao yang kuat. Dia berada di alam pencerahan Dao tingkat pertama. Hanya ada sedikit orang di pengadilan manusia yang bisa menjadi lawannya. Bisakah kamu melakukannya dalam 30 langkah? Bahkan Ling Kun pun maju selangkah. Dia tahu betul bahwa para tetua di Loteng belum pergi. Mereka semua menonton. Jika Lin Yan cukup beruntung bisa mengalahkan Sutun hari ini, Para tetua itu mungkin masih membuat alasan. Saat ini, Ini bukan hanya tentang kemenangan, Tetapi kemenangan yang indah. Seharusnya tidak apa-apa, Kata Lin Yan, Tapi matanya sangat cerah. Jika Anda sudah familiar dengannya, Anda akan mengetahuinya. Inilah pancaran kepercayaan diri. Oke, Ling Kun mengangguk, Tapi meski begitu, Hatinya tidak yakin. Lagi pula, Satu setengah bulan yang lalu, Dia secara pribadi menyaksikan pertempuran antara Lin Yan dan Chu Wei, Dan bahkan sesepuh Xuanbei Dao Shan. Tetua itu juga telah mencapai pencerahan tingkat pertama. Meskipun alamnya sama dengan Sutun, Sutun adalah ras iblis dan lebih kuat dari manusia yang berkultivasi di alam yang sama. Ledakan, Pada saat ini, Sutun meledak dengan kekuatan spiritual, Langsung membuyarkan lamunan lingkun. Dan ekspresi semua orang juga memadat. Di atas loteng, Kesuan dan tetua lainnya juga menatap. Namun, Tidak ada yang mengira Lin Yan bisa mengalahkan Sutun ini. Bagaimanapun, Sutun memiliki kepercayaan diri untuk berani memprovokasi. Selain itu, Mereka juga melihat Dojo di sekitar Sutun, Dengan aura iblis yang melonjak di dalamnya. Aura iblis yang sederhana mungkin akan membuat banyak orang sangat takut, bukan? Tapi ketika mereka melihat Lin Yan, Mereka juga mengerutkan kening. Lin Yan tampak tidak takut. Wajah itu, Hingga saat ini, Tetap tenang dan tenang. Hah! Sutun mendengus dingin, Aura iblis memenuhi udara, Mengembun dalam sekejap, Dan menggunakan seni bela diri kelas satu. Lingkun ingin Lin Yan menang dalam satu pertarungan. Para tetua akademi iblis jelas ingin Sutun memenangkan pertempuran ini. Oleh karena itu, Ketika Sutun mengambil tindakan, Dia sangat kejam dan langsung menunjukkan seluruh kekuatannya. Aura tempat ini juga membuat orang merasa husyuk. Ini, Merasakan kekuatan spiritual semacam ini, Ekspresi lingkun semakin berubah. Ledakan, Menghadapi Sutun, Lin Yan tidak bergerak, Dia hanya menunggu lawan menyerang dan meninju secara tiba-tiba. Pukulan ini sederhana dan jelas, Tetapi mengandung kekuatan reinkarnasi Lin Yan. Bang! Kekuatan yang tertelan bertabrakan dengan tinju Lin Yan, Menyebabkan suara yang keras. Puff! Kemudian, Semua orang melihat bahwa semua energi iblis yang dia telan telah benar-benar hilang, Dan dojonya hancur berkeping-keping. Bahkan tulang lengannya hancur berkeping-keping, Dan seluruh tubuhnya meledak, Sampai dia menabrak sebuah batu besar terhenti, Darah muncrat dari mulutnya, Wajahnya menjadi pucat, Dan dia tidak mampu lagi melawan. Ini, Melihat pemandangan ini, Banyak orang terlihat kaget. Bahkan para siswa dari Akademi Iblis pun gemetar. Lin Yan, Tampaknya jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ada pula rasa ngeri di kedalaman mata lingkun. Sesaat kemudian, Ia merasakan perasaan lega, Dan lebih terkejut lagi. Lin Yan tidak mengecewakannya. Dia mengira Lin Yan bisa mengalahkan Sutun dalam 30 gerakan, Tapi sekarang, Itu hanya satu gerakan. Pukulan ini bisa membuat Lin Yan terkenal. Sudah ku bilang, Kamu terlalu lemah dan kamu masih memaksakan diri untuk bertarung denganku. Lin Yan berbicara sambil menatap Sutun. Puff, Mendengar ini, Dia tidak bisa menarik napas dalam-dalam, Mengeluarkan seteguk darah lagi, Memutar matanya, Dan pingsan. Ham, Para siswa dari Akademi Iblis mendengus dingin. Para tetua Akademi Iblis juga melambaikan tangan mereka, Dan meminta siswa lain untuk membawa Sutun pergi. Hari ini hanyalah permulaan. Orang tua itu memandang Ling Kun dan bahkan Lin Yan, Dan berkata dengan dingin. Lalu dia berbalik dan pergi. Para pembudidaya Akademi Iblis, Terutama Ji Ru Ming, Juga memiliki ekspresi dingin dan sedikit niat membunuh. Mereka bahkan memandang Lin Yan dan berkata dengan suara sinis, Kamu baik-baik saja. Apa, Kamu juga ingin bertarung? Merasakan tatapan ini, Lin Yan menatap langsung ke arahnya dan berkata, Ledakan, Setelah kata-kata ini jatuh, Banyak orang yang terkejut. Yang dikatakan Lin Yan adalah Ji Ru Ming. Ini adalah keberadaan kelima dalam daftar iblis. Lin Yan, Berani berbicara dengannya seperti ini. Ji Ru Ming juga terkejut, Jelas tidak menyangka Lin Yan akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Jangan mengira hanya karena kamu mengalahkan Sutun, Kamu bisa bangga dengan segalanya. Sutun hanya berada di urutan ke-35 dalam daftar iblis, Tapi kekuatan sebenarnya hanya sekitar 50. Hanya saja beberapa orang di belakangnya telah melakukannya, Lebih sedikit tugas, Yang membuat poin Sutun lebih tinggi. Sungguh konyol bagimu untuk menjadi begitu sombong Setelah mengalahkan makhluk seperti itu. Tidak hanya Ji Ru Xing yang berpikir demikian, Bahkan Feng Hua, Zhang Zhang, Dan orang lain di rumah sakit memandang Lin Yan dengan dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat kuat? Beraninya kamu menantang Ji Ru Ming, Bahkan Feng Ru Yin hanya mendapat hasil imbang dengannya. Mereka juga semakin meremehkan Lin Yan. Orang ini terlalu sombong dan tidak tahu tempatnya. Ras iblis telah meremehkan umat manusia sejak zaman kuno, Tetapi setiap era pada akhirnya akan ditindas oleh umat manusia. Ini tampaknya masuk akal. Menatap Ji Ru Ming, Kata Lin Yan. Ledakan. Hal ini menyebabkan pria dan monster itu segera saling berhadapan. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Banyak siswa di Akademi Iblis berkata sambil menatap Lin Yan. Feng Ru Yin adalah orang nomor satu di Akademi Manusia. Bisakah Lin Yan lebih kuat dari Feng Ru Yin? Seperti sudah ditakdirkan, Sudah waktunya kita pergi. Pada saat ini, Kata Tetua Akademi Iblis. Tetua Dekan Iblis jelas tidak berniat membiarkan Ji Ru Ming mengambil tindakan. Di antara siswa Akademi Iblis, Iblis segera berdiri, Memandang Lin Yan sambil mencibir dan berkata, Kamu tahu bahwa Ji Ru Ming baru saja pulih dari cederanya Dan tidak dapat mengambil tindakan selama periode ini, bukan? Jika kamu benar-benar mempunyai kekuatan, Apakah kamu berani setuju untuk melawanku dalam waktu setengah bulan? Perkataan murid Iblis itu langsung menarik perhatian banyak orang. Kesepuluh dalam daftar Iblis, Sun Xiao, Petik 2, Kesepuluh dalam daftar Iblis, Ini adalah peringkat yang mencengangkan. Namun, Dari apa yang mereka katakan, Semua orang juga tahu bahwa Sepertinya Luka Ji Ru Ming belum pulih ke kondisi terbaiknya, Dan kemunculannya di sini sepenuhnya untuk menekan para siswa Akademi Manusia. Jika Lin Yan tidak melangkah maju, Mereka tetap tidak akan tahu. Setengah bulan kemudian, Mengapa tidak bertarung sekarang? Kata Lin Yan sambil menatap Sun Xiao. Sekarang, Hah, Penilaian masing-masing Akademi Tao akan dimulai dalam lima hari. Kamu tidak menginginkan peringkatnya, Tapi aku tetap menginginkannya. Menatap Lin Yan, Sun Xiao berkata dengan dingin. Mengenai penilaian Akademi Tao, Lin Yan tidak jelas secara spesifik. Kalau begitu, Akan ada pertempuran dalam setengah bulan. Namun, Lin Yan tetap berkata, Oke, Aku akan menunggumu setengah bulan lagi. Setelah suara Sun Xiao turun, Dia berbalik dan pergi bersama para tetua Akademi Iblis. Adapun siswa di Akademi Iblis, Mereka semua menatap Lin Yan dengan sedikit sinisme. Berani melawan Sun Xiao, Cukup mencari kematian. Bagi Lin Yan, Di mata mereka, Dia langsung menjadi orang yang sombong. Ketika para penggarap Iblis ini pergi, Lin Yan juga mencibir dengan dingin. Dalam hal kesombongan dan kesombongan, Para penggarap Iblis adalah yang terbaik di antara mereka. Lin Yan, Karena kamu sudah kembali, Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan padamu. Saat ini, Feng Hua datang dan berkata, Ada apa? Lin Yan bisa merasakan dinginnya mata orang-orang ini. Kamu datang ke Akademi Tao selama satu setengah bulan, Menyebabkan Akademi Manusia dipermalukan karena kamu. Bahkan kami dibenci oleh klan Iblis karena ini. Bagaimana kami harus menyelesaikan masalah ini? Feng Hua berkata sambil menatap Lin Yan. Bukan hanya dia, Tapi saat ini, Banyak siswa di Akademi juga melihat ke arah Lin Yan. Bagaimana kamu ingin menghitungnya? Lin Yan tersenyum dan berkata, Ayo lakukan ini. Berikan saja kami semua Batu Tao yang dialokasikan Akademi Timurmu setiap bulan sebagai kompensasi. Bagaimana kalau kita berpura-pura bahwa apa yang terjadi sebelumnya tidak terjadi? Dong Renyuan, Lin Yan mengerutkan kening. Dia belum pernah ke Kuil Tao dan tidak begitu jelas tentang segala sesuatu di sini. Lin Zhe mengambil satu langkah ke depan dan segera berkata, Dalam Renyuan ini, dibagi menjadi lima perguruan tinggi, Renyuan Timur, Renyuan Barat, Renyuan Selatan, Renyuan Utara, dan Renyuan Tengah. Ketika pertama kali dibagi, Itu adalah menurut wilayahnya kami berasal, Kami semua dari Xinjiang Timur, jadi kami dari Timur. Di dalam halaman, Penatua Lingkun bertanggung jawab atas halaman Timur. Petik 2. Setiap cabang mengalokasikan sejumlah batu tau kepada siswanya setiap bulan. Mendengar ini, Lin Yan juga secara kasar mengerti. Terus terang, Feng Hua, Zhang Zhang dan yang lainnya ingin mengambil batu tau dari Akademi Dong Ren dan kemudian memberikannya kepada mereka untuk dibudidayakan. Ini hanya bisa dikatakan, Indah Ide. Sumber daya pelatihan masing-masing cabang dibagi sesuai dengan kekuatan masing-masing perguruan tinggi. Anda belum punya hak untuk mengambil keputusan. Menatap Feng Hua, Zhang Zhang dan yang lainnya, kata Lingkun. Ada nada tegas dalam suaranya. Mendengar hal itu, Feng Hua, Zhang Zhang dan yang lainnya pun mengerutkan kening. Meski mereka tidak menyukai Lingkun, tapi Lingkun adalah yang lebih tua dari ini kuliah lagi, dan jauh lebih kuat dari mereka. Ketika Lingkun buka mulut, mereka tidak berani berkata apa-apa, kami harus mengalokasikan sumber daya untuk bulan depan. Bulan lalu, Akademi Dongren Anda memiliki banyak siswa, dan mereka bisa mendapatkan beberapa batu tau dan harta lainnya. Tetapi sekarang, Akademi Dongren Anda tidak memiliki banyak siswa. Perguruan tinggi timur Anda pasti akan berada di posisi terbawah dalam penilaian ini. Jika saatnya tiba, saya akan meminta dekan untuk mengalokasikan sumber daya Anda ke cabang lain. Saat ini, beberapa sosok terjatuh di loteng, dan yang berbicara adalah sesepuh bernama Kesuan. Hal ini juga membuat wajah Lingkun sedikit berubah. Namun, dia juga menghela nafas. Dongrenyuan, karena-karena Lingyan, terlalu banyak siswa telah keluar dan bergabung dengan cabang lain. Tidak banyak siswa di Akademi Dongren sekarang. Dalam penilaian bulanan, tampaknya semakin banyak siswa, semakin banyak keuntungan. Yang dimiliki Dongren, sumber daya budidaya Akademi akan sangat berkurang, bukan? Lagi pula, batu Tau dan harta karun lainnya di Akademi Tau tidak terbatas, jadi secara alami mereka akan cenderung ke cabang yang lebih kuat. Huh, penilaian akan diadakan lima hari kemudian. Kamu sekarang, masih terlalu dini untuk melakukannya kesimpulan akhir seperti ini, dan belum pasti siapa yang akan menang pada saat itu. Meskipun dia tahu bahwa Akademi Timur lemah, Lingkun tidak mau kehilangan muka di depan kesuan. Mungkin, Akademi Nanren kamu akan berada di posisi terbawah saat itu. Lingkun menambahkan satu kalimat lagi, lalu berkata, Ayo pergi. Lin, Zhe, Lin Su, Kian Sang dan yang lainnya tersenyum masam dan segera mengikuti. Lin Yan juga mengikuti. Halaman Timur sekarang terletak di sebelah timur halaman. Itu adalah gunung yang berdiri sendiri. Berdiri di sana di antara pegunungan, Lingkun menghela nafas sedikit. Awalnya, di antara Akademi Manusia, Akademi Selatan adalah yang terlemah. Bagaimanapun, Akademi Tau pergi ke Xinjiang Selatan dan tidak merekrut banyak siswa. Akibatnya, beberapa orang jenius muncul dari Akademi Selatan. Kekuatan dari Akademi Nanren luar biasa, dan karena kejadian tersebut, para siswa Akademi Timur merasa dipermalukan, sehingga mereka meninggalkan Akademi Timur. Sebagian besar siswa direkrut oleh Akademi Selatan, menjadikan Akademi Nanren di peringkat kedua di antara lima cabang. Kalau yang pertama tentu saja Akademi Ilmu Pengetahuan China. Meskipun ada Feng Ruyin di Akademi Barat, dia sendiri tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan, dan Zongjiang adalah tempat berkembangnya para jenius. Akademi Tau merekrut siswa terbanyak di Zongjiang Akademi mungkin akan berada di posisi terbawah. Setelah perkataan Lingkun, Lin Yan pun menoleh ke belakang. Halaman-halaman Dongren sangat kosong. Selain Lin Su, Lin Zee, dan Kian Sang, hanya tersisa 20 orang. Orang-orang di Akademi Dongren, termasuk Lin Yan sendiri. Karena masalah ini terjadi karena aku, aku akan melakukan yang terbaik dalam penilaian dan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan peringkat yang bagus di Akademi Dongren. Kata Lin Yan. Terima kasih telah menonton!